Hi everyone, this is me Miss Pinka So today We will learn about Be healthy, be happy Please open your book page 33 chapter 3 In this chapter We will learn about To choose healthy and safe Products and to avoid Harmful effects and to get The best result Jadi di chapter Ini atau di bab ini kita akan Mempelajari tentang cara Untuk memilih produk Yang aman dan sehat Dan untuk menghindari Efek samping dari produk Yang kita beli tersebut Dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Dari produk yang kita beli Begitu ya So first of all, we must learn about labels Jadi kita harus belajar label Terlebih dahulu Untuk bisa memilih Produk yang seperti tadi Yang aman dan sehat Dan terhindar dari efek sampingnya Begitu Oke Oke first let me see the pictures Of our books in page 35 Oke disini Ada gambar Levels ya Pinox levels Jadi Untuk lebih mengetahui Lebih lanjut Bagaimana sih Cara melihatnya Bahwa produk ini aman Enggak Begitu Akan Miss Menjelaskan terlebih dahulu Oke sebelum Miss Menjelaskan tentang Pinox label tadi Miss akan menjelaskan Terlebih dahulu Tentang Apa sih Fungsi dari label itu Fungsi dari label itu adalah Kita bisa memilih produk Yang sesuai dengan kondisi kita Menghindari efek samping Atau hal-hal yang tidak diinginkan Serta mempermudah mendapatkan Produk yang terbaik Di label kita juga akan mempelajari Language features Jadi ada beberapa bahasa Yang sering dicantumkan di label produk Seperti misalnya katanya sering digunakan Yaitu serving size Serving size itu adalah takaran penyajian Atau dosage Atau dosis Dan lain sebagainya Yang kedua itu adalah Menggunakan imperative text Impressive text itu adalah Text itu adalah kata perintah Contohnya seperti Keep the syrup in the dry place Jadi Simpan sirup di tempat yang kering Atau misalnya Keep away from children Jawabkan dari anak-anak And then Don't accept the product If the seal is broken Jadi katanya jangan terima produk Jika kemasannya rusak Terdengar familiar Yes, pasti And then next itu adalah Menggunakan perasa benda Atau known phrase Contohnya seperti Expired date Atau misalnya Expired date itu adalah Tanggal kagal warsa ya And then a glass of water Misalnya segelas air Atau misalnya Net contents Net contents itu adalah Berat bersih Jadi suatu produk itu Ada berat bersihnya Seperti itu dia And then the generic structure Of label Generic structure of label ini Biasanya berisi konten Atau isi utama Contohnya Name of product Nama produknya Name of the brand Nama mereknya And then description of the product Deskripsi produknya And the ingredients The contents Jadi ingredients itu adalah Material atau bahan-bahan Apa aja Yang ada dalam produk itu Begitu dia And then the nutrition fact Yaitu adalah Nutrisi Informasi nutrisinya And used Yaitu cara penggunaannya itu Bagaimana Apakah cara penggunanya Dua kali sehari Biasanya diobat ya Atau tiga kali sehari Atau satu kali sehari Begitu dia Oke Sekarang kita lihat Contoh yang tadi Di sini Sudah ada keterangannya ya Kita lihat bersama Di bawah sini Ada Brand of drug itu Adalah Pinux Di atas Pinux Terus Next Name of drug Children's Calf Serups Jadi perbedaannya Brand of drug Sama name of drug itu adalah Kalau brand of drug itu Merek obatnya Sedangkan Name of drug itu Adalah jenis obatnya Disini kan jenis obatnya Serup Begitu Obat batuk Serup Untuk anak-anak Begitu Next Description Description disini Adalah Calf Mixture of formula 444 444 Nah And then Di bawahnya contentnya Atau amountnya itu 70 mili Jadi 75 mili And then Use nya tidak dijelaskan disini And then Direction To use and dosage Katanya disini Use medicine According to patient Interaction Nah katanya Gunakan obatnya Menurut Instruksi dari Dokter Direction to store Disini katanya Keep it in moderate temperature Katanya Simpan di suhu yang sedang And Keep away from children Jauhkan dari Anak-anak And then expiration date nya Tidak ditentukan disini Oke Oke Sekarang tugas kamu adalah Untuk mengidentify Silapas ini Jadi kamu untuk Mengidentifikasi Silapas ini Jadi nanti kamu bikin Content Contohnya Eh Maksud Miss itu Table Contohnya itu Seperti halaman 35 Jadi kamu bikin Table 1-8 Kamu harus menentukan Brand of drug nya Name of drug And then description Content or amount Use Direction to use And usage Direction to store And then expiration date nya Jadi nanti dibikin Table nya enak Kalau misalnya Brand of drug nya ada Kamu bikin Di available itu Yes And statement nya itu Apa Contohnya misalnya Brand of drug Available Yes Silapas Begitu dia Paham ya Oke Sekian pertemuan kita hari ini See you Bye Bye